Saudara berkaca pada aksi unjuk rasa anarkis yang berujung tiga anggota polisi terbakar. Aparat Kepolisian Polres Pemalang Jawa Tengah pada Rabu Siang berlatih memakai alat pemadam api ringan atau apar. Sekitar 30 anggota sabara bersama polisi hutan dan satpam melakukan simulasi penanganan kebakaran ini. Anggota polisi ini diberitahu cara menggunakan apar dari mulai menarik tuas tabung hingga menyemprotkan api sara dengan angin yang berhembus. Apa yang dilakukan polisi ini merupakan upaya kesiap siagaan dalam menangani bencana kebakaran yang setiap saat bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Selain itu agar para anggota sabara bisa menggunakan apar sesuai dengan standar operasional prosedur dalam penanganan unjuk rasa seperti mematikan pembakaran pan. Waka Polres Pemalang Kompol Malpa Malekupo tidak menampi kelatihan pemakai apar juga merupakan kesiap siagaan anggotanya sebagai antisipasi kejadian unjuk rasa narkis seperti yang terjadi di Cianjur agar tidak terulang kembali. Banyak dari kita belum mengetahui hal tersebut sehingga dengan ada yang simulasi ini yang melihat dan tentunya kita harapkan semua anggota Polres bisa yakin dalam penggunaan APK. Pada unjuk rasa di Cianjur 15 Agustus lalu ketika petugas berusaha memadamkan ban yang dibakar oleh masa asli, tiba-tiba ada seseorang yang melimpar plastik berisi cairan yang diduga bensin. Akibatnya tiga orang polisi terbakar, satu polisi diantaranya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis.